Bagaimana caranya berhasil di Youtube? Nggak usah meluk-meluk dulu, nggak usah mikirin soal viral atau jadi terkenal. Minimal gimana caranya untuk bisa gajian rutin tiap bulan. Kalau dari komen-komen yang saya baca sih banyak yang mentok dan banyak yang bingung. Ternyata jadi Youtuber itu tidak semudah yang dibayangkan. Untuk bisa gajian rutin di Youtube, ada beberapa ilmu spesifik yang harus dikuasai terlebih dahulu. Jadi bukan asal beres bikin video terus berharap banyak yang nonton. Itu cuma mimpi di siang bolong. Ada 3 level yang harus dilewati kalau saya harus mulai lagi Youtube dari 0 sampai bisa gajian tiap bulan. Mari kita mulai dengan level 1. Kebanyakan Youtuber dan pemula biasanya punya target awal untuk ngejar syarat monetisasi supaya cepat dapat AdSense. Lalu mencoba segala cara untuk ngejar syarat tersebut, bahkan sampai cari-cari cara untuk mengakali algoritma. Tapi ternyata susah, view-nya rendah terus dan banyak yang gagal. Di level awal ini, syarat monetisasi dan algoritma itu nggak penting. Bahkan jumlah video subscriber pun nggak terlalu penting. Yang menonton video kita itu adalah orang. Tepatnya orang lain, bukan diri kita sendiri dan juga bukan algoritma. Algoritma itu sebetulnya cuma mengikuti keinginan dan kepuasan penonton. Kalau misalkan video kita rendah, memang karakternya juga baru memulai Youtube. Jadi belum banyak orang yang tahu channel kita. Dan bukan juga karena algoritmanya pilih kasih, tapi memang karena video kitanya juga belum terlalu bagus. Untuk bisa bikin video yang menarik di mata banyak orang itu, tidak terjadi dalam sekejap. Ada proses dan pengalaman yang harus dilawati. Karena kalau gampang, semua Youtuber bakal bisa viral tiap hari. Jadi di level 1 ini, fokus dulu untuk belajar bikin konten, walaupun cuma pakai HP juga nggak masalah. Yang terpenting, kita harus memulai dengan pertanyaan, untuk siapa kita bikin konten? Saya biasanya akan mencari sweet spot antara kesukaan dan kemampuan. Sebetulnya di sini ada pangsa pasar juga, cuma akan saya kesampingkan dulu supaya nggak bikin pusing. Saya akan mulai bikin daftar hal-hal spesifik yang saya suka. Dan ini adalah contoh daftar topik-topik yang saya suka, sesuai dengan pekerjaan dan hobi saya. Lalu yang akan saya pilih sebagai topik channel, akan saya sesuaikan dengan kemampuan saya atau penguasaan saya terhadap topik tersebut. Nggak harus jadi master atau expert, yang penting adalah sesuatu yang cukup saya mengerti untuk dibikin konten. Setelah menemukan sweet spot yang cocok untuk topik channel, saya akan mulai mencari beberapa ide konten. Bisa pakai cara apa aja, cuma yang harus dipahami, ide kontennya itu harus memiliki benefit atau keuntungan bagi target penonton. Dan target penonton itu bukan semua orang, tapi penonton dengan keinginan atau kesukaan tertentu. Ya tentunya sesuai dengan topik yang kita pilih. Nah kalau semua orang itu berarti dari bayi sampai panula, itu keinginannya pasti berbeda-beda. Dan itu sebabnya, saya pilih topik channel berdasarkan kesukaan plus kemampuan. Selain supaya saya bisa enjoy saat bikin konten, saya juga bisa punya gambaran siapa target penontonnya. Contohnya untuk channel mancing. Target penontonnya itu bisa orang-orang yang ingin tahu teknik-teknik mancing agar tangkapannya besar, ingin tahu caranya menangkap ikan jenis tertentu, ingin pergi ke tempat mancing yang bagus, dan bisa juga ingin membeli perawatan mancing yang bagus atau yang murah. Dari masing-masing kategori tersebut, bisa ditemukan lagi banyak ide-ide konten. Jadi apapun topik channelnya, kita bisa dapat ide-ide konten berdasarkan kategori rasa ingin tahu, ingin pergi, ingin membeli, dan ada satu lagi yaitu ingin melakukan. Ingin melakukan di sini bisa ingin mendengarkan, ingin membaca, ingin menyelesaikan masalah, atau kata kerja lainnya. Hal-hal tersebut disebut sebagai micro moment. Di zaman smartphone ini, dalam satu hari itu, tiap orang bisa memikirkan lebih dari satu micro moment. Dan micro moment di sini berdasarkan riset dari Google, jadi bukan ilmu kaleng-kaleng. Contohnya untuk micro moment, saya ingin nonton film horor yang menyeramkan. Berarti kalau channel film, bisa bikin konten 10 film horor yang jangan ditonton sendirian. Contoh lainnya untuk channel relationship, misalnya micro moment, saya ingin balikan dengan mantan. Berarti video yang dibikin bisa 3 langkah untuk merebut kembali hati mantan, atau cara merebut hati mantan dengan trik ini. Dan micro moment itu juga biasanya nggak jauh dari hal-hal yang suka kita pikirkan. Setelah dapat beberapa ide, langsung aja bikin kontennya. Kalau saya akan bikin 2 atau 3 video durusi panjang dulu, setelah semuanya beres, baru saya akan mulai upload. Jadi saat lonceng channel itu udah punya beberapa stock konten, dan sesudah upload video pertama, saya terusin lagi untuk bikin konten-konten baru. Nggak perlu khawatir apakah ide-nya bagus atau nggak, atau takut nggak ada yang nonton. Yang penting kita bergerak dulu untuk bikin konten. Untuk struktur kontennya simpel aja, yaitu awal, tengah, dan akhir. Terus bisa direncanakan dulu pakai outline, supaya pas rekam video udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi nggak buang-buang waktu. Mau nulis naskah dulu atau nggak, itu disesuaikan aja dengan jenis video yang mau dibikin, atau disesuaikan dengan diri kita. Nggak perlu juga bikin intro channel pakai animasi, atau bikin bumper. Pas begitu videonya mulai, langsung to the point aja. Dan untuk editingnya juga yang simpel aja dulu. Di level ini nggak perlu mikirin soal pakai kata kunci, atau trik marketing. Tapi judul itu intinya harus menawarkan benefit, bagi orang lain yang membacanya. Contohnya judul saya makan ke rumah makan padang tidak memiliki benefit bagi orang lain. Tapi kalau judulnya rumah makan padang super murah, lezat banget, setidaknya bisa membuat orang lain sedikit penasaran. Apalagi kalau thumbnailnya itu terlihat menggiurkan. Di level ini tidak ada yang tahu siapa kita, dan tidak ada yang peduli dengan diri kita. Sementara judul dan thumbnail video kita harus berkompetisi dengan youtuber yang sudah punya sukses berbanyak, dan sudah terkenal. Jadi walaupun masih belajar, saat bikin konten serta judul dan thumbnail itu, biasakan untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang target penonton. Lalu soal bikin thumbnail, pakai template dulu aja seperti yang ada di aplikasi Canva, template-nya juga udah bagus-bagus dan mudah untuk dimodifikasi. Seberapa banyak konten yang harus dibuat di level ini, itu tergantung pada diri kita masing-masing, bisa 3, 5, atau jumlah lainnya. Setiap orang itu situasi dan kondisinya itu beda-beda, dan juga jenis video yang dibuatnya pun berbeda. Ada yang harus menulis script dulu, ada yang nyaman nggak pakai script, terus ada juga yang nggak mau menunjukkan wajah, dan lain-lain. Di level ini pun juga tujuannya bukan untuk dapet banyak view atau untuk viral, tapi intinya untuk belajar bikin konten dulu. Nah, setelah terbaik sebikin konten, walaupun channelnya masih sepi, kita bisa melangkah ke level 2. Nah, di level ini itu adalah level di mana kita mengembangkan diri sebagai konten kreator yang lebih baik, supaya channelnya itu nggak terlalu sepi kayak kuburan. Dan untuk itu, saya akan mengintai channel-channel saingan yang sudah lebih maju. Saya akan cari 5-10 channel yang topiknya itu mirip dengan channel saya, tapi udah lebih maju, dan udah lebih berkembang, terus juga masih aktif upload konten-konten yang baru. Nah, tujuannya bukan untuk menyebelah konten mereka, tapi untuk menemukan pola. Dan saya akan nonton video-video mereka, terutama yang view-nya besar. Untuk nontonnya juga bisa dicicil, nggak harus sekaligus. Hal pertama yang akan saya perhatikan adalah bagaimana mereka memulai videonya. Video yang di bagian awalnya itu udah nggak bisa mempengaruhi pikiran penonton untuk melanjutkan nonton, biasanya akan memiliki rata-rata durasi tonton yang rendah. Rata-rata durasi tonton itu adalah estimasi rata-rata menit ditonton per penayangan suatu video. Rata-rata durasi tonton itu tipikalnya adalah sekitar 20% sampai 40%, tergantung durasi totalnya juga, kalau ingin berpeluang untuk direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Kalau bisa lebih tinggi tentunya lebih bagus. Nah, untuk melihat rata-rata durasi tonton, masuk ke YouTube Studio, terus di bagian konten, kita tinggal klik tombol analisis video dan masuk ke bagian interaksi. Untuk yang pakai HP, tinggal download aja aplikasi YouTube Studio. Nah, jadi untuk bisa meningkatkan retensi dan durasi tonton itu, kita bisa belajar kepada konten-konten kreator yang sudah lebih maju. Perhatikan bagaimana mereka membuka videonya, perhatikan juga alur videonya seperti apa, dan juga perhatikan pacing-nya. Pacing itu bisa dibilang timing, tempo, dan kecepatan perubahan-perubahan yang terjadi di video. Pacing harus disesuaikan dengan jenis emosi yang ingin disampaikan kepada penonton. Jangan lupa untuk cek bagian komentar video-video mereka untuk mengenali sifat dan perilaku target penonton, karena kita harus bisa memujuk penonton-penonton tersebut untuk nonton video kita. Dan kita juga nggak harus ngelakuin semua yang dilakukan oleh kreator lain, tapi ambil yang cocok aja buat kita. Dan tentunya, kita gabungkan juga dengan kreator sendiri supaya lebih unik. Video yang kita bikin itu juga nggak harus level dengan video-video kreator besar, tapi kita fokus dulu aja memperbaiki opening video kita. Kalau openingnya udah bagus, biasanya sekitar 60% sampai 70% penonton mau bertahan nonton sampai di 30 detik pertama. Jadi bukan berarti semua orang bakal suka, pasti ada yang nggak suka. Teman-teman usahakan dulu aja naik secara gradual, misalnya dari 20% ke 30%, terus ke 40%, dan di level ini bisa mencapai 40% atau 50% pun juga udah cukup oke sebetulnya ya. Nanti di level selanjutnya bisa ditingkatkan lagi. Saat mengintai calon-calon saingan yang lebih maju, perhatikan juga topik, judul, dan thumbnail dari video-video yang videonya tinggi. Saya biasanya akan lihat pola penulisan judulnya itu seperti apa, perhatikan juga thumbnailnya itu kenapa bisa bikin banyak penonton ngeklik, karena video durasi panjang itu, kalau mau banyak ditonton, tentunya harus sering diklik oleh banyak orang. Jadi tujuannya bukan untuk dipelagiat, tapi untuk menemukan hal-hal yang menarik di mata target penonton. Keberhasilan kita dalam membuat judul dan thumbnail menarik itu bisa dilihat juga di analisis video. Nah, kita bisa masuk ke bagian jangkauan. Di bagian ini adalah jumlah seberapa banyak judul dan thumbnail ditampilkan di Youtube. Bisa dibilang, ini jumlah seberapa banyak video kita direkomendasikan oleh algoritma. Terus bagian rasio klik tayang ini, menandakan seberapa banyak orang yang tertarik untuk nonton saat melihat judul dan thumbnail video kita. Jadi kalau rasio klik tayang itu kecil, misalnya di bawah 2%, berarti judul dan thumbnailnya itu belum terlalu menarik bagi banyak orang. Jadi bukan salah algoritma juga ya, dan dari waktu ke waktu, nilainya itu bisa berubah. Biasanya sih lebih turun. Banyak Youtuber pemula yang nggak mau tahu dan nggak peduli soal analitik itu. Padahal jawaban yang diperlukan untuk berkembang di Youtube, itu sebagiannya ada di analitik. Di level ini nggak perlu ngerti semuanya dulu, perhatikan aja rasio klik tayang, relasi tonton, dan detaksi penonton di 30 detik pertama. Nah, kalau skill teman-teman sebagai Youtuber udah lebih membaik, channel juga sudah mulai berkembang ke arah yang positif, walaupun belum bener-bener rame ya, dan uploadnya juga udah konsisten, teman-teman bisa melanjutkan ke level ketiga. Di level ini tujuannya masih terus meningkatkan kualitas konten, serta jangkauan penonton, dan tentunya bisa gajian rutin. Jadi di level ini waktunya itu bisa cukup panjang, dan harus lebih giat. Rasio klik tayang adalah hal pertama yang harus ditingkatkan. Untuk itu, kita harus melakukan hal yang namanya pengembangan ide, sebelum kontennya dibikin. Jadi nggak asal punya ide terus langsung dibikin kontennya. Bukan berarti harus 100% baru dan unik, cuman jangan yang terlalu biasa-biasa aja. Basisnya bisa ide yang sudah dibikin oleh orang lain sebelumnya, atau pernah kita bikin sebelumnya, tapi kita suntikan sesuatu yang baru. Bisa ditambahkan informasi baru, sudut pandang baru, tantangan baru, atau skalanya diperbesar. Contohnya skalanya diperbesar itu, misalnya kita pernah bikin video, camping di hutan sendirian selama satu malam. Nah selanjutnya, bisa bikin video, camping di hutan sendirian selama 3 hari, atau bahkan 1 minggu. Jadi ide dasarnya tetap camping di hutan, tapi skala dan tantangannya itu diperbesar. Tentunya persiapannya harus lebih matang, dan bikin kontennya juga bakal lebih susah. Iya ini contoh kalau memang sudah mampu, dan ini cuma salah satu strategi, nggak harus juga langsung bikin konten yang ekstrim. Cuma kalau memang masih mentok, kita bisa coba eksperimen bikin format konten yang lain. Format video di channel kita itu nggak harus yang itu-itu aja. Misalnya kalau kita bikin tutorial, bukan berarti kita harus terus bikin tutorial. Apapun formatnya, yang penting kontennya itu ditujukan untuk target penonton yang sama. Contohnya untuk channel masak, nggak harus selalu bikin channel video resep masakan. Tapi bisa bikin review alat masak, jelasin suatu teknik masak secara detail, atau bisa juga lebih ke arah hiburan, misalnya reaksi resep-resep viral di TikTok. Bahkan bisa bikin konten versus, misalnya tanding masak nasi goreng, berkolaborasi dengan kreator masak lainnya. Jadi walaupun formatnya itu berbeda-beda, tapi tetap tentang masak. Dan kita juga bisa bereksperimen dulu dengan video short. Kalau di short rame, kita bisa coba bikin durasi panjangnya. Nah terus saya juga mention kolaborasi, karena kolaborasi bareng kreator lain, akan sangat membantu dalam memperkenalkan channel kita, kepada penonton-penonton baru. Nah untuk mencari format yang bisa diadaptasi ke channel kita, kita lihat aja cara-cana besar yang topiknya itu berbeda. Jadi kita juga harus membuka mata, dan intinya harus jeli dan kreatif sebagai konten kreator. Di saat menemukan ide, apapun format konten yang kita pilih, tulis dan bikin dulu beberapa judul, serta thumbnail untuk satu ide tersebut. Tujuannya, untuk menemukan konsep video yang benar-benar menarik. Jadi saat bikin judul dan thumbnail, itu kita sambil mengembangkan ide, dan kita juga coba variasikan dengan sudut panjang baru, atau dengan format konten lain, dan bisa juga dimix dengan ide-ide yang lain. Nah kalau udah nemu yang benar-benar menarik, baru kita rencanakan dan bikin kontennya, sesuai judul dan thumbnail tersebut. Untuk strategi judul dan thumbnail yang lebih jelas, nanti kalian bisa tonton 2 video ini. Di level sebelumnya, kita fokus untuk bikin opening yang menarik. Nah di level ini openingnya harus bisa lebih menarik lagi, terus judul si tonton dan retensi secara keseluruhan harus ditingkatkan lagi. Di chart retensi ini, kita bisa lihat di bagian mana aja penonton itu pergi. Nah berarti di bagian ini ada sesuatu yang tidak menarik. Di masa depan, kita jangan sampai ulang lagi. Tentunya untuk benar-benar bisa meningkatkan retensi, kita harus tahu dasar storytelling. Skill storytelling yang bagus itu, bisa membuat penonton tersentuh, atau minimal bisa bikin mereka lebih betah nonton, bahkan sampai habis. Walaupun videonya itu cuma sekedar ngomong di depan kamera. Cuma storytelling ini bahasanya cukup panjang, nah di masa depan tentunya saya akan bikin video khusus tentang storytelling. Saya juga pernah bikin video mengenai struktur dasar konten YouTube agar menarik, yang nanti bisa kalian tonton. Selain storytelling, kemampuan kita dalam public speaking pun juga harus ditingkatkan. Tapi kalau teman-teman adalah orang yang seperti saya, yang ngomongnya cererung santai dan boring, nah bisa lifokus untuk meningkatkan skill editing. Tentunya kalau dua-duanya bisa lebih ditingkatkan, maka akan lebih bagus. Jadi kita juga memang harus sabar, harus tekun, dan kalau mau bisa gajian rutin, kitanya juga harus terus belajar dan mengasah skill sebagai konten kreator. Kualitas konten terus ditingkatkan, supaya bisa lebih menarik banyak penonton. Nah sambil belajar konten, kita tahu juga aturan-aturan di YouTube, termasuk hak cipta, perdamaan komunitas, dan perdamaan adsense. Bahasanya bisa disicil aja, yang penting kita punya gambaran dulu. Soalnya banyak itu berpemula yang pengajuan monetnya itu ditolak, cuma karena nggak ngerti aturan YouTube. Udah bikin puluhan video selama berbulan-bulan, hasil akhirnya malah ditolak mentah-mentah. Terus untuk memperbesar pemasukan, jangan cuma mengenalkan adsense. Di app-app sendiri kita bisa mengaktifkan supertanks untuk dapat pemasukan ekstra, lalu ada membership juga, dan ini bisa direncanakan supaya pemasukan lebih besar. Dan kita bisa komunisikan juga dengan pemasukan dari luar YouTube. Jadi ada banyak juga program monetisasi di luar YouTube, yang bahkan hasilnya itu bisa lebih besar. Nah dan jadi konten kreator itu, bukan sekadar untuk mencari adsense, tapi benar-benar bikin konten yang bagus, dan juga membangun komunitas. Sumber pemasukannya itu bisa dari mana aja, dan bisa lebih dari satu yang penting halal. Nah untuk memperbesar komunitas juga nantinya, teman-teman bisa ekspansi ke sosial media lain, jadi jangan hanya fokus ke YouTube aja. Dan kalau mau lebih tahu, apa aja program monetisasi di luar YouTube, teman-teman bisa lanjutin menonton video yang ini. sub indo by broth3rmax